Jadi pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang hari ini menjemput dari Banten, dari Jawa Barat, dari DKI Jakarta khususnya. Dan Alhamdulillah dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan bahwa apa yang saya alami dua setengah tahun yang lalu, tidak ada apa-apanya yang saya jalani sampai sekarang ini, kezoliman yang saya jalani alami sekarang ini, tidak ada apa-apanya dibandingkan saudara-saudara. Saudara-saudara, kita di Palestine sudah kehilangan bukan saja kebebasannya, tapi nyawanya, anaknya, bayi-bayinya, ibunya, bapaknya, semua keluarganya, tidak ada air, tidak ada makanan, tidak ada listrik, tidak ada fasilitas kehidupan. Akibat teroris Israel, Zionis Israel, laknatulah. Karena kita, karena itu kita berikan dukungan kepada saudara-saudara kita di Palestine. Karena apa yang saya alami sekali lagi, tidak ada apa-apanya. Bayikan setitik debu yang saya alami ini. Alhamdulillah, saudara-saudara kita di Palestine mendapatkan ujian dan mendapatkan hadiah istimewa dari Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu perilaku Zionis teroris Israel yang menteroriskan orang-orang Palestine yang ingin memerdekakan tanahnya, yang ingin mengambil kembali hak atas tanahnya, di mana Zionis teroris Israel yang menjajah sejak 1948, yang mendirikan, yang mengungsi dari tempat lain dan mendirikan negara di tempat yang menurut mereka tanah yang dijanjikan oleh Tuhan mereka, itu artinya konflik tersebut adalah konflik yang menurut Israel sendiri adalah konflik berbasiskan agama. Karena itu umat Islam wajib untuk membela saudara-saudara muslimnya yang di Palestina, yang di Zolimi. Itu yang pertama. Yang kedua, saya mendapatkan informasi A1, yaitu bahwa umat Islam dan ajaran Islam akan terus mendapatkan fitnah duhaima. Ini informasi A1 dari Rasulullah SAW, tidak pernah bohong Rasulullah SAW, informasi A1 bahwa gelombang fitnah yang disebut dengan fitnah duhaima akan terus dialami oleh umat Islam sampai akhir zaman. Dan semakin gencar gelombang fitnah itu, itu tandanya. Terima kasih telah menonton!